Anda kembali di IDX Opening Bell, pemirsa masih bersama analis RHB Sekuritas, Mas Andre Benas. Mas Andre, tadi kita sempat menyinggung untuk harga komunitas sendiri saat ini sedang naik. Apakah memang layak untuk dikoleksi beberapa saham komunitas untuk hari ini, Mas Andre? Kalau saya melihat sih dengan adanya stimulus, ya memang ekspektasi inflasi potensinya semakin tinggi. Jadi kalau kita lihat memang alat untuk hedging inflation adalah saham-saham berbasis komunitas. Jadi saya lihatnya untuk medium term view mungkin sampai akhir tahun, tentu saja yang berbasis komunitas terutama seperti oil, kemudian CPO, itu juga cukup tinggi ya. Jadi memang kelihatannya saya sih cukup positif untuk emiten berbasis komunitas. Apa saja rekomendasi Anda untuk oil? Kalau oil sih memang kelihatannya mungkin untuk Elsa, kemudian juga Medco, kalau memang memiliki medium term view kelihatannya masih cukup baik untuk dikoleksi. Kemudian juga mungkin seperti Akra juga kelihatannya memang ada sedikit sentimen oil ya. Terutama, jadi kalau saya lihat emiten berbasis oil ya cuma 3 ribu saja sih. Baik, Mas Andri kita akan lihat ya di Bursa Efek Indonesia saat ini masih terkoreksi. Baik kita lihat sebentar. Boleh kita lihat ke Bursa Efek. Nah, saat ini menguat tipis 0,06 persen. Nah, untuk proyeksi Anda sendiri hari ini apakah ada beberapa saham yang kita bisa beli di weakness atau seperti apa Mas Andri? Tentu saja kalau mungkin untuk emiten berbasis komoditas, tentu saja kalau buy on weakness itu paling bagus ya. Karena biasanya mungkin 1-2 hari nanti harga komoditasnya akan rally lagi. Jadi, kelihatannya memang apabila ada dip untuk saham-saham yang berbasis komoditas, kelihatannya bisa dikoleksi. Apalagi oil, kemudian kemarin juga CPO menyentuh rekod tertinggi selama 11 tahun. Jadi, sebenarnya apabila ada weakness ya bisa menjadi peluang untuk berinvestasi. Selain itu untuk sektor yang cukup mendongkrak indeks kita kan adalah perbankan nih. Dari perbankan apakah ada yang menarik untuk hari ini? Untuk perbankan mungkin seperti tadi saya mungkin sekitar melihat BBCA. BBCA tadi pagi terkoreksi lumayan ya di angka ke-33 ribu. Jadi, saya sih melihat ini masih hal yang positif ya. Karena kita tahu perbankan di Indonesia masih cukup kuat. Dengan dengan adanya komoditas yang bisa ribau pada akhir tahun, tentu saja GDP growth akan membaik. Kalau GDP growth membaik, tentu saja pertumbuhan kredit akan membaik. Jadi, saya melihatnya untuk perbankan juga masih positif ya. Dan mungkin bisa buy on weakness untuk beberapa saham perbankan. Nah, banyak pihak yang memprediksikan untuk sektor perbankan ini adalah sektor yang akan pertama pulih dengan ada beberapa stimulus baik itu global dan dari dalam negeri. Nah, apakah memang cocok untuk trading saat ini jangka pendek seperti itu Mas Andre? Tentu saja sih kalau melihat saham perbankan sebenarnya secara fundamental kan memang belum ada yang berubah ya. Jadi, kelihatannya apabila ada weakness tentu saja bisa kita koleksi. Karena saya juga melihat perbaikan ekonomi ini akan terjadi mungkin setelah second quarter. Jadi, pertumbuhan kredit juga di ekspektasi meningkat dengan adanya pertumbuhan GDP growth. Baik, nah ini ada 5 emiten perkebunan yang telah melaporkan kinerja keuangan 2020 dan mencetak pertumbuhan laba bersih. Nah, untuk pergerakan saham sektor CPO tadi sempat disentuh. Tapi, untuk dari kinerja keuangannya sendiri Anda melihat memang perkembangannya akan cukup baik nanti ke depannya atau seperti apa? Tentu saja sih kalau kita lihat tahun 2021 ini sampai bulan Maret pun harga CPO masih stabil di atas 3.500 ya. Jadi, average-nya masih cukup bagus dan ada ekspektasi pertumbuhan produksi ya. Jadi, kalau untuk saham komoditas, kalau misalnya produksi bertambah kemudian harga CPO stabil, tentu saja kinerja akan semakin baik gitu. Kalau kita lihat story tahun lalu kan sebenarnya harga CPO-nya bagus tapi produksinya negatif. Tapi, tahun lalu pun masih menyatakan kinerja yang sangat bagus. Jadi, dengan ada ekspektasi pertumbuhan produksi yang stabil, kemudian harga CPO juga masih relatif di tinggi. Saya cukup optimis bahwa saham CPO untuk earnings-nya bisa positif di tahun 2021. Baik. Nah, kalau kita lihat properti sendiri apakah menunjukkan positivity pada pekan ini? Mas Andri? Untuk saham properti kelihatannya agak sedikit mulai baik ya. Karena kalau kita lihat mungkin minggu lalu banyak kritis positif tentang properti. Kelihatannya market sudah pricing-in beberapa katalis positif. Seperti loan to value, kemudian DP yang 0%. Kemudian juga relaksasi VAT kelihatannya sudah dipris-in. Cuman, kita sih ekspektasi bahwa marketing sales di tahun 2021 untuk saham properti masih baik. Kita lihat harganya, harga sahamnya masih belum pulih dibandingkan dengan posisi sebelum pandemi di tahun 2020. Jadi, memang masih ada opportunity untuk saham properti bisa relih pada tahun 2021. Apa yang menarik dari properti, Mas Andri? Emiten apa? Untuk properti, saya sih tetap prefer yang landed ya. Seperti BSEE, Sumarekon, kemudian Ciputra, kemudian Pakwon, Alam Sutra juga mengembangkan salah satu pilihan. Tapi, kelima, empat, lima emiten tersebut lah yang bisa menjadi pendorong properti di Indonesia tahun 2021. Baik, selanjutnya juga ada saham teknologi yang belakangan ini juga banyak diminati. Proyeksi dari Anda, setidaknya pekan ini seperti apa? Untuk saham teknologi, memang kelihatannya kalau kita lihat dari US market memang agak sedikit pullback ya. Karena kan biasanya saham teknologi ini sentimennya juga dengan hutang ya. Jadi, kalau di Amerika memang hutangnya tinggi. Kalau di sini, unfortunately, saham teknologi masih bersekitaran dari bank digital. Jadi, sebenarnya sih kalau kita lihat prospek ke depan, ya bank-bank digital ini masih cukup positif ya. Cuman, mungkin ada beberapa spekulasi terhadap bank-bank kecil yang mungkin di atas sisi. Mungkin itu agak yang lebih riski ya. Tapi, kalau misalnya sudah seperti Bank Arto atau Bank Jago yang sudah lebih bisnis plannya lebih jelas, saya sih melihatnya masih positif ya, karena dia merupakan first mover di bank digital. Lebih ke mid-long term begitu ya untuk teknologi saat ini? Betul. Baik. Betul. Mas Ander, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Iya. Terima kasih telah menonton.